Halo, apa kabar? Selamat berjumpa dengan channel saya. Berikut ini, saya akan jelaskan bagaimana cara men-download software newscore atau software yang untuk penulisan notasi musik. Baik, segera kita mulai saja. Kita langsung cari di Google dengan kita ketikkan newscore. Nah, disini kita akan dapatkan langsung dapatkan situsnya. Kita klik. Kemudian, disini kita sudah sampai di sitenya. Kemudian kita download newscore. Nah, kita klik download software. Disini kita perlu menyesuaikan dengan laptop atau komputer yang akan kita gunakan. Misalnya, kita menggunakan Windows. Windows yang sistem type-nya berapa? 64, 32 atau yang lain. Atau menggunakan Mac atau yang lain. Disini saya akan mencoba men-download yang sesuai dengan laptop saya, yaitu 64 bit. Kita langsung download. kita tunggu sampai muncul di bagian bawah ini. Nah, ini kita klik keep. Ini proses download sampai nanti beberapa menit ke depan. Kita tunggu saja. Nah, sambil menunggu mengapa kita pilih newscore untuk penulisan musik ini? Karena newscore adalah software untuk menulis dan mengedit notasi seperti aplikasi penulisan notasi yang lain. Note pada newscore dapat dimainkan. Artinya, dapat berbunyi dan dapat juga dicetak. Kemudian, cara meng-input note atau menulis bisa dengan cara diketik atau menggunakan mouse. Sangat mudah dilakukan. Kemudian, keunggulannya juga berbagai skor atau partitur dapat dibuat menggunakan newscore mulai dari single staff, format kecil ensemble, maupun orkestra yang sudah dengan alat musik yang lebih banyak atau yang lebih komplek. Misalnya, kita menggunakan alat musik gesek, alat musik tiup, kayu, brass, perkusi, gitar, piano, vukal, dan lain-lain. Keunggulan yang lain dari newscore adalah software ini itu open source atau gratis alias tidak berbayar yang bisa didapatkan secara cuma-cuma dengan mendownload dari situsnya seperti kita ini sekarang sedang mendownload ini kita gratis. Meskipun gratis, jika dibandingkan dengan beberapa aplikasi lain yang berbayar, newscore tidak jauh berbeda dan sangat memungkinkan digunakan untuk mengembangkan berbagai pesan musik dan dimainkan berbagai pesan musik untuk dimainkan maupun untuk pembelajaran. Karena software ini open source maka jika ditinjau dari segi legalitas penggunaannya aman. Tidak akan ada masalah karena perangkat luna ini memang freeware atau tidak berbayar. Nah, kita lihat ini sekarang kita sudah komplit downloadnya kita lihat di loadernya sekarang kita sudah mempunyai newscore atau software newscore ini kita dapatkan versi terbaru yakni newscore 3.4.2 ini itu 64 sistem type 64 itu saja tutorial atau cara mendownload software newscore ini selanjutnya kita nanti tinggal menginstall sampai disini sampai jumpa di cara nanti menginstall terima kasih selamat menikmati